Berikut ini kami tayangkan momen keseruan dari outing segenap staf kantor pusat HKBP bersama dengan Opwi Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang berlangsung di Pangururan Kabupaten Samosir pada hari Senin 12 Agustus 2024 hingga tanggal 13 Agustus 2024 di hari Selasa. Dan ikut pula di dalam momen keseruan dan persekutuan dari segenap staf kantor pusat kali ini selain dari Opwi Eporus ikut pula pimpinan HKBP yang lainnya baik dari Sekjen HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan serta ikut pula Kadep Koenonia HKBP, Pendeta Dr. Daniel Sinaga dan Kadep Marturia HKBP Pendeta Daniel Harhab MTH dan nantinya akan menyusul juga Kadep Diakonia Inang Deborah Sinaga. Dan di dalam momen persekutuan kali ini segenap staf juga ikut datang untuk menikmati keseruan dan keindahan dari Jembatan Tanah Ponggol. Dan ini momen dari berfotonya segenap staf kantor pusat HKBP di Jembatan Tanah Ponggol. Dan ada pula di dalam kegiatan kali ini ibadah pembuka yang dipimpin oleh Preses HKBP di St. 7 Samosir, Pendeta Renjustin Butom STMA yang nantinya akan memimpin ibadah selaku ibadah pembukaan, outing, atau persekutuan dari segenap staf dan pimpinan di kantor pusat HKBP Perajaan Tarutung. Dan dalam kesempatan kali ini mengunjungi Jembatan Tanah Ponggol. Dan segenap staf dari kantor pusat HKBP bersama dengan segenap pimpinan nantinya akan menginap di Hotel JTS untuk melaksanakan rangkaian persekutuan mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan dari segenap pekerja atau pelayan Tuhan di kantor pusat HKBP. Dan telah berangsung pula ibadah pembuka yang berangsung di Sopo Bolon dari Gereja HKBP Pangururan di St. 7 Samosir. Dan berikut ini momen akan dimulainya ibadah pembuka yang dipimpin oleh pengkotbah Preses HKBP di St. 7 Samosir, Pendeta Renjustin Butom STMA. Dan inilah momen dari kedatangan segenap staf dari Peraja Tarutung. Ada sebanyak sekitar 250 orang ikut juga beserta dengan keluarga. Dan nantinya akan dilakukan ibadah di dalam gedung Sopo Bolon dari Gereja HKBP Pangururan. Dan inilah momen kedatangan dari Opwe Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang datang tiba di Pangururan. Dan inilah segenap staf baik dari keluarga, antar departemen, ada pula dari Departemen Diakunia, Koinonia, dan Marturia juga akan ikut di dalam ibadah pembuka kali ini yang dipimpin oleh pengkotbah sekaligus pembawa acara di dalam ibadah yakni Preses Samosir, Pendeta Renjustin Butom STMA. Di dalam kotbahnya, Presesa KBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Renjustin Butom STMA meneguhkan segenap keluarga dari kantor pusat HKBP, layaknya keluarga Noah yang dibawa oleh Tuhan di dalam Bahtera untuk membawa mereka ke dalam keselamatan. Serta di dalam kotbahnya, melalui firman Tuhan yang disampaikan, Presesa KBP Distrik 7 Samosir juga meneguhkan segenap pelayan baik dari pimpinan HKBP dan staf kantor pusat untuk kiranya hadir sebagai teladan di tengah-tengah jemaat HKBP di seluruh dunia. Dan kiranya melalui persekutuan ini yang akan berlangsung hingga hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dan akan ada persekutuan di Hotel JTS boleh berlangsung dengan penuh kegembiraan bagaimana akhirnya segenap keluarga kantor pusat diundang untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Selepas berlangsungnya momen kebaktian di ibadah pembuka outing segenap staf kantor pusat HKBP beserta dengan keluarga dan segenap pimpinan dilakukan pula kata-kata sambutan baik dari Ketua Paniti Outing ada Pendeta Riksun Hutayan MTH dan ada pula nanti bimbingan dari Opuy Epurus HKBP Pendeta Doktor Robinson Butar-Butar yang mengingatkan segenap staf dan pelayan yang ada di kantor pusat agar kiranya hadir ikut turut serta membangun HKBP dan memiliki sense of belonging rasa kepemilikan sebagai keluarga HKBP. dan selanjutnya setelah momen dari kata sambutan ini baik dari Ketua Panitia dan Epurus ada pula nanti makan bersama yang disediakan oleh HKBP Pangururan dengan Pendeta Resort Pendeta Vivo Huta Julu MTH yang juga di dalam kegiatan kali ini ikut hadir segenap pendeta-pendeta resort yang ada di HKBP Distrik 7 Samosir juga ikut terlibat dan bersekutu di dalam persekutuan outing segenap staf kantor pusat HKBP kali ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan momen sukacita dari segenap pimpinan HKBP dan staf kantor pusat yang ada di Pangururan Samosir untuk merayakan dan melaksanakan outing sebagai momen persekutuan membangun kekeluargaan dan untuk menikmati kebaikan Tuhan bagi segenap staf dan pelayan yang ada di kantor pusat HKBP agar kiranya boleh semakin bergiat ke depannya di dalam mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada segenap pelayan di kantor pusat HKBP. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Pangururan Samosir di dekat jembatan Tanah Ponggol di Sopo Bolun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Horas! 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 latar belakang cepat yang merasa muda Hai 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 tiga Hai Hai Ayo, masuk-masuk mobil masing-masing, kita menunjukkan apa ini?